Momen mikrofon mati kembali terjadi rapat paripurna masa sidang V tahun 2022 hingga 2023. Selasa, 24 Mei 2022, hal terbut dialami anggota DPR fraksi PKS Amin Aka saat akan meminta waktu untuk interupsi. Menjelang penutupan, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rapat telah berlangsung selama 3 jam dan melewati aturan jadwal rapat di masa pandemi COVID-19, yakni 2,5 jam, yang terhormat para dewan dan hadirin yang kami muliakan, dengan demikian selesailah, kata Puan. Amin Aka kemudian meminta waktu selama 4 menit, dia lantas menyampaikan interupsinya terkait perilaku LGBT. Dia berharap agar sanksi LGBT dimuat dalam RKUHP dan segera disahkan. Amin Aka mengatakan bahwa saat ini terdapat kelemahan tentang aturan yang mengatur persinaan karena norma persinaan yang telah diatur dalam pasal 284 KUHP bermakna sempit karena tidak bisa menjangkau zina yang dilakukan pasangan yang tidak terikat pernikahan dengan pihak lain. Pada momen ini, pelantang suara Amin Aka mati padahal dia belum menyelesaikan interupsinya. Lalu kemudian, Puan mengambil alih rapat, Puan kemudian disela lagi. Terima kasih. 2 menit pimpinan. Terakhir penutup, pimpinan. Maaf. Penutup, kata Amin Aka, Puan pun lanjut menutup rapat paripurna. Terpisah. Amin Aka mengatakan dirinya tidak sadar kalau waktu interupsi berjalan saat mic-nya ditekan, ini karena dia mengaku tidak mematikan tombol ketika meminta izin berbicara sehingga saat dipersilakan, waktunya sudah terpotong dan hanya tersisa 3 menit. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!